Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Juni Dengan saya Yudha Nggak ada yang nanya Oke, jadi sekarang kita lagi ada di rumah saya, Basecamp Juni Dan sekarang itu kita mau mendaki Gunung Lesung Yaitu puncak tertinggi ke-8 di Bali Ketinggiannya 1.865 kalau nggak salah Dan sekarang kita lagi packing carrier, prepare-prepare Seperti biasa Siap bersenjata Ya, belanja sudah Dan sekarang pukul 12.35 Kita bakalan jalan 10 menit lagi Yo, keep following us Let's go Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam Tergantung di mana dan kapan kalian menonton video saya ini Oke, jadi pada video kali ini saya bakalan mendaki Gunung Lesung Yaitu puncak tertinggi ke-8 di Bali Dengan ketinggian 1.865 mdpl Berlokasi di Kabupaten Buleleng Desa Mundok Dusun Tamblingan Yang memiliki dua jalur pendakian Jalur yang diminati dan paling sering dilalui oleh pendaki dan pemedak Yaitu dari Seribu Pati Dengan jalur landai dan lebih dekat tentunya Dan jalur yang kedua Yaitu dari Danau Tamblingan Dengan jalur yang lebih panjang dan lebih berat Yang akan kami lalui pada pendakian kali ini Dan pada pendakian kali ini juga Saya akan ditemani dengan dua teman baru Yaitu Kenalan lu? Oke Oke, Juni Beli kenalan, Beli Juni Oh, putih Ada? Dan juga Yuda Oke, keemok Serta kakak sepupu saya Yuk, kita langsung Halo guys Oke, jadi sekarang kita sudah ada di starting point pendakian Gunung Lesung Jadi ketinggian dari starting pointnya ini adalah ketinggian 1250 Jadi total ketinggian Gunung Lesung itu 1865 Kurang lebih Jadi kita bakalan naik vertikal itu cuma 600 meter Sekarang kita mau kemas ulang kerir Dan sembahyang Lalu kita go Oke, jadi sebelum pendakian Ada pesan sih Jangan jauh-jauh dari rombongan Selalu together Biar Ya, siapa tahu dihutang kan Kita gak pernah tahu Oke, sebelum pendakian dimulai Mari kita berdoa Menurut agama dan percayaan masing-masing Semoga perjalanan dilancarkan Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Kita tos La la lele Yeah Let's go Oke guys, sekarang ini pukul 2 sore Jadi perjalanan dimulai Oh ya, jadi Buat kalian yang mau mendaki ke Bukit Lesung ini Dia miliki banyak trek Kalau yang dari Tamblingan Jadi Banyak percabangan Dari awal Dan sampai akhir katanya Banyak ada perigaan Jadi Disarankan lah buat kalian Ajak teman yang udah tahu trek Yuk, kita jalan Jalurnya kan langsung ke Pucat Kenal lateng bro Kenal lateng Apa sih bahasa Inggrisnya Eh bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya lateng Lateng itulah daun yang Bisa buat gatel Berarti bukan Bukan gatel ya Iya Itu daun Nah Bagaimana perasaan anda Grup kita berdua Bagaimana ada di Wisnu dan Mangkok Bapak ada Menang itu bukan tentang Dengan siapa kita berjalan Tapi tentang bagaimana Kita tetap berjalan Agar bisa sampai puncak Jadi ada lah Seadanya aja ya Bagaimanapun Sep style pendakian terkeceh oh paling aman men gimana nih motivasinya kok pakai sepatu guru? seperti kebun sendiri gunung lesung kebun sendiri? mantap suara apa? suara ontet, kalau di bali sih bilang masa Indonesia nya apa? ores awas awas, lamanya meng-wizard yudah, yoke yoke bagaikan ninja warrior, anjay kele, ninja warrior kakak suara 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 kita menikakin kalau pernah kaki lemas oke kita break dulu beli muci capek, penggudu menaik gunung gunung keberapa? wih hari pertama ramah kenapa demen menaik gunung? kan kenjel bisa dibilang kenjel adapat yang demen kan nilai ilah bisa keluar jauh berarti lebih kayak suka dengan kesunyian hutan yang gak bisa jadi yang penting gak hatinya aja ikis jajaran lagi patut ter ish puncaknya sudah keliatan aman aman dan dengarkan suara burung itu menyambut kita mereka sangat ikhlas sangat senang dengan kehadiran kita oke coy sekarang kita di ketinggian 1.450 dan kita sudah break 4 atau 5 kali ya apa lah jalan break 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 sampai bosan yang penting nikmati pemandang yang penting pemandang gak ada sih nikmati atmosfer gunungnya listen oh dia mengganti pemandangan ini apa sama-sama indah gue indah Oke bro, jadi kalau ada tanda kayak gini, itu artinya Anda itu di jalur yang benar. So, let's go! Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Pucat. Bukanlah. Oke, sekarang kita sudah sampai di Pura Pengukusan. Katanya apa sih pengukusan namanya? Jadi ini Pura pertama kalau kalian mendaki Gunung Lesung ini melalui jalur Tamblingan. Jadi puranya itu seperti ini. Jadi ada dua dia. Dan sedikit sayangan sih. Masih ada beberapa sampah plastik yang nanti kita ambil. Kita bawa ke atas lalu kita bakar. Yuk, kita sembahyang dulu. Yuda dan sampah. Anjir, Anda sembahkan saya dengan sampah ya. Anjir, patut di diri. Oke. Nah, jadi gimana dah buat orang-orang yang buang sampah sembarangan Anda? Kalau saya sih, katanya Juni, itu kesadaran. Iya, biarkan saja. Gak apa-apa. Kalau mereka memang ikhlas untuk ke Gunung hanya sekedar buang sampah. Kenapa nggak di rumah saja ya? Buang sampahnya ya? Iya. Kenapa harus ke Gunung? Iya, itu dia. Tapi ya kembali ke kesadaran saja sih. Jadi intinya, bukannya saya itu orang yang sangat peduli dengan lingkungan, yang tidak pernah buang sampah sembarangan. Tapi hanya menghimbau sih. Jadi kalau ke Gunung, ya bawa lah sampahmu balik turun atau bakar. Jadi nggak mengotori Gunung yang indah ini. Jadi biar nggak dibilang sampah. Iya, kayak dia. 10 menit lagi, kita sampai di sana. Halo. Saya. Siapa? Halo guys. Jadi sekarang ini pukul 2.10. Jadi kita baru berjalan 1 jam 10 menit. Dan sekarang kita sudah sampai di... Apa namanya? Di sini. Pura Pengukiran. Jadi ketinggiannya berapa ya? Ketinggiannya kaca. Lendek 2. Lendek 3. Jadi ketinggiannya 1.590 mdpl. Bukan di atas danau. Oke. Kita sembahyang lagi. Kalau mendaki di Jawa pakai canang nggak? Nggak. Apa kaya? Pakainya apa? Permisi. Jadi modalnya permisi ya? Modal permisi. Oke, gampang. Jadi ini pipa yang diselurkan dari Iehmu. Kita menuju sampai... Lokasinya ini? Iehmu. Tidak tahu? Tidak tahu. Berapa menit? Semuanya nggak pernah kesempat. Tepat-tepat aja lah. Oke. Jadi ini adalah pertigaan menuju ke Iehmu dan Pucat. Jadi Iehmu itu kalau kalian yang belum tahu, Iehmu itu adalah sumber air dari Gunung Lesung ini. yang mengalir ke desa-desa terdekat. Jadi jalurnya itu ke kiri. Sana. Iehmu. Dan ke Pucatnya itu kita ke jalur yang kanan. Sana. Oke, let's go. Kita ke sumber airnya dulu. How it look like. Oke. Kita makanan diarahkan ke Iehmu. Oke. Kita sampai di Iehmu. Tadi ini. Weh, apain enggak? Saya lagi mengut sampah. Tuh. Sampah masyarakat? Ehm.. Ini.. Ya.. Ini simbolnya sampah masyarakat. Disimbolkan menjadi sampah. Dan.. Kita pungut. Dengan kiklasan kita. Kesadaran. Dan tau ini sampahnya mau di APN nanti. Ya, Baik. Bakar. Dari bawah kita pungut sampah. Habis itu kita buang di atas. Hahaha. Hahaha. Oke guys. Jadi di belakangnya adalah Fura. Menuju ke.. Mata air Iehmu. Jadi.. Kita harus melewati Fura ini. Mungkin pertanyaan yang pengen ke Iehmu. Harus melayang dulu di sini. Jadi.. Minta pijen lah. Minta air atau gimana. Tidak. 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 Sibuk tidak? Tidak. 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 Oke. Jadi.. Itu adalah sumber airnya. Dari atas sana. Yang berasal dari atas. Men Sales Phys. Jangan sampai 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 sampai. Kamu ada air? Tidak kok? Absis itu. Amat? Tidak. Garni? Garni saya. Untung kalau tidak berasal dari tempat yang tinggal tersilai ini itu ya. Oke guys, jadi ini merupakan istirahat yang kesekian kalinya, sekarang pukul 4.15 dan sekarang kita ada di ketinggian 1740 meter di atas muka laut, jadi 100 meter lagi menuju pucat vertikal, mungkin 20 menit lagi, 20 menit lagi ya, sekitar, sekitar, oke, sekarang sembahyang dulu. Sama penambah stamina, let's go.